Hai di video kali ini kita akan buat tutorial cara opulasi bibit bangga dengan metode sambung bongkaw teman-teman ini batang bawahnya atau silingnya yang sudah kita siapkan dan juga sudah kita potong seperti ini teman-teman Oke teman-teman kita lanjut Hai lalu kita sayat nah seperti ini teman-teman terkena kayu nya sedikit nggak jadi masalah lalu kita siapkan endresnya untuk handresnya kita menggunakan mangga jenis cokanan teman-teman Hai ini penampakan endresnya seperti ini Ayo kita akan buang habis semua daunnya Hai nah seperti ini teman-teman kita buang habis bagian daunnya Hai nah seperti ini Hai lalu kita sayat memanjang teman-teman hai 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 nah seperti ini lalu kita sayat sedikit belakangnya teman-teman Hai nah seperti ini teman-teman Hai nah segini dan usahakan buka sayatannya dengan sampai tersentuh tangan teman-teman karena bisa mengurangi tingkat keberhasilannya lalu kita tempelkan dan usahakan kulit endres sama kulit batang bawah atau kulit sidling ketemu teman-teman kulit ketemu kulit agar tingkat keberhasilannya lebih tinggi teman-teman nah seperti ini Hai lalu kita ikat menggunakan plastik bening teman-teman Hai nah seperti ini Hai kita menggunakan plastik perapatan atau kiluan yang mudah kita dapatkan di warung-warung yang sudah kita iris seperti ini teman-teman Hai lalu kita ikat nah seperti ini teman-teman Hai lalu kita kunci teman-teman hai 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 nah seperti ini Hai lalu kita kunci teman-teman Hai nah seperti ini Hai nah seperti ini teman-teman Hai lalu kita sungkup menggunakan plastik bening seperti ini teman-teman Hai nah seperti ini untuk memudahkan kita melihat pertumbuhannya ada pesan masuk Hai lalu kita diamkan Hai selama satu bulan Hai dan usahakan jangan sampai terkena sinar matahari langsung teman-teman karena bisa mengurangi tingkat keberhasilannya lalu kita simpan di tempat yang tetap lalu kita tunggu sampai tumbuh mata tunas teman-teman Oke teman-teman kita lanjut ini hasil sambungannya teman-teman Hai ini usia satu bulan dari penyambungan Hai dan Alhamdulillah sudah tunggu tunas seperti ini teman-teman Hai ini usia satu bulan dari penyambungan Hai dan di usia seperti ini mau kita coba untuk melepas ikatannya teman-teman biasanya untuk melepas ikatannya kita di usia dua bulan lebih tapi kali ini mau kita coba untuk melepas ikatannya di usia satu bulan teman-teman Hai Oke teman-teman Mari kita lihat sama-sama hasilnya gimana dan seperti apa teman-teman Hai Oke teman-teman kita lanjut ini hasil sambungannya teman-teman udah mulai menyatu dengan sempurna ini usia satu bulan dari penyambungan hai 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 Hai